Kau mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalanku, Memudahkan namamu Bagaikan becana, Siap dibantu Demikian hidupku, Di tanganmu Dengan urapan, Kuasa rohmu Ku dibarui selalu Jadikanku alat, Dalam rumahmu Inilah hidupku, Di tanganmu Bentuklah sturu, Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku mau sepertimu, Yesus, Disempurnakan selalu Dalam setiap jalanku, Memudahkan namamu Salam, selamat pagi bagi kita semuanya Sebelum kita memulai aktivitas kita Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu, Kita berdoa Terima kasih Bapak di dalam surga Buat pagi ini, Buat kasihmu, Buat berkatmu Yang boleh kami rasakan Kalau yang begitu baik, Kasihmu begitu luar biasa Boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Sebentar kami akan memulai aktivitas kami Namun sebelum kami memulai aktivitas kami Kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan Supaya firmanmu ini menjadi pedoman bagi kami Menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan kuasai kami, Bukakan hati dan pikiran kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini Diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 Demikian firman Tuhan Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu Berasal dari Allah Bukan dari diri kami Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Siapakah kita di hadapan Allah Siapakah kita di hadapan Allah Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sesungguhnya Kita adalah sebagai manusia Manusia yang lemah Manusia yang penuh dengan dosa Manusia yang penuh dengan keterbatasan Manusia yang penuh dengan kekurangan Kalau di awal penciptaan Di awal penciptaan dinyatakan di sana Bahwa kita manusia itu Terbuat dari debu tanah Yang menggambarkan Begitu lemahnya kita Begitu kita memiliki banyak kekurangan Di dalam kehidupan kita Sehingga Rasul Paulus juga Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini Menyatakan bagaimana dia Sebagai hamba Tuhan Sebagai Rasul Walaupun dia adalah seorang hamba Tuhan Seorang Rasul Tetapi dia menyadari Kelemahannya Kekurangannya Di hadapan Tuhan Kenapa Paulus menyatakan Dia adalah seorang yang lemah Dan dia menyatakan Menggambarkan Kelemahannya itu adalah Seperti Bejana tanah liat Kalau kita tahu Kita pernah lihat Bejana tanah liat itu Namanya juga sudah Bejana tanah liat Tentunya terbuat dari Tanah liat Tanah liat itu Terbuat dari tanah liat Dan dibentuk sedemikian rupa Dipukul-pukul dipadatkan Baru kemudian dibakar Supaya menjadi keras Walaupun seperti itu Bejana tanah liat itu Sangatlah rapuh Dan mudah sekali pecah Rasul Paulus menyatakan Tetapi harta ini kami Punyai dalam Bejana tanah liat Mengapa dia katakan Seperti Bejana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan Yang melimpah-limpah itu Berasal dari Allah Bukan dari diri kami Walaupun Paulus Tetap melayani Tuhan Semangat pelayanan itu Terus berkobar Tetapi Dia merasakan dirinya Seperti Bejana tanah liat Artinya adalah Dia menyadari Kelemahan dan Kekurangannya Dia menyadari Walaupun dia Melayani Tuhan Dia melayani Dan memberitakan Injil Satu kota ke kota Yang lain Dari satu tempat Ketempat yang lain Itu bukanlah Kekuatannya Dan disana Dia bukan mencari Kemuliaannya Itulah sebabnya Dia menyatakan Seperti Bejana tanah liat Supaya Kemuliaan Allah yang Diberitakan Supaya Birman Allah yang Diberitakan Supaya Kekuatan Yang dari Allah yang Diberitakan Kekuatan Yang melimpah-limpah Ini berasal Dari Allah Bukan Berasal Dari diri kami Kalau kita Baca seterusnya Bagaimana Rasul Paulus Di dalam pelayanannya Begitu banyak Tantangan Pergumulan Yang dia Hadapi Dia sering Bahkan sering Hampir mati Banyak ancaman Dia sering Diderah Sering Diancam Mengalami Penderitaan Tetapi Dia tetap Kuat Dan Mampu Karena Apa Ada Kekuatan Yang datangnya Daripada Tuhan Jadi saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tetapi Harta Ini Harta Apa Yang dimaksudkan Disitu Adalah Iman Yang kuat Kepada Tuhan Keselamatan Yang datangnya Dari Tuhan Yesus Keselamatan Itu Mereka Miliki Rasul Paulus Miliki Di dalam Bejana Tanah Lian Artinya Keselamatan Itu Dinyatakan Kepadanya Di tengah-tengah Kehidupannya Yang berdosa Di tengah-tengah Kekurangannya Tetapi Harta Itu Dia miliki Keselamatan Yang datangnya Daripada Tuhan Iman Yang kuat Walaupun Di dalam Kelemahannya Dia tetap Mampu Melayani Karena Kekuatan Dari Allah Dan Hanya Allah Yang dimuliakan Bukan Dirinya Bukan Orang Lain Tetapi Hanya Allah Saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagai Manusia Kita Juga Penuh Dengan Kelemahan Penuh Dengan Kekurangan Tuhan Izinkan Tuhan Izinkan Segala sesuatu Terjadi Di dalam Kehidupan Kita Tetapi Di dalam Kelemahan Kita Di dalam Kekurangan Kita Jika Kita Mengizinkan Tuhan Berkarya Di dalam Hidup Kita Tuhan 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 Sanggup Mengubahkan Kelemahan Kita Menjadi Kekuatan Di dalam Hidup Kita Kita Tidak Lebih Dari Bencana Tanah Liat Yang Mudah Sekali Retak Mudah Cacat Dan Mudah Pecah Tetapi Jika Kita Benar-benar Mempercayakan Hidup Kita Kepada Tuhan Di dalam Kelemahan Kita Kerapuhan Kita Di dalam Pergumulan Yang kita Hadapi Tuhan Akan Mampukan Kita Tuhan Akan Memberi Kekuatan Kepada Kita Satu Keunikan Dari Bejana Tanah Liat Dibandingkan Bejana Bejana Yang Lain Kalau Misalnya Ada Bejana Kristal Atau Bejana Yang Lain Ketika Pecah Akan Sulit Dibentuk Kembali Tetapi Kalau Bejana Tanah Liat Ketika Rapuh Ketika Pecah Ketika Retak Misalnya Dia Bisa Dilebur Kembali Dan Bisa Dibentuk Kembali Lebih Indah Dari Yang Semula Demikian Juga Kita Saudara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Di Dalam Kekurangan Kita Di Dalam Kelemahan Kita Kita Menyadari Itu Tetapi Kita Menyerahkan Kelemahan Kita Itu Kekurangan Kita Itu Kepada Tuhan Dan Biarkan Tuhan Membentuk Kita Seperti Membentuk Bejana Tanah Liat Supaya Tuhan Membentuk Kita Semakin Indah Di Dalam Kehidupan Kita Di Tengah Tengah Situasi Pandemi Ini Sering Sekali Kita Iman Kita Menjadi Rapuh Kita Menjadi Lemah Di Tengah Tengah Kerapuhan Kita Di Tengah Tengah Kelemahan Kita Saat Ini Andalkan Tuhan Minta Kekuatan Kepada Tuhan Biar Tuhan Mampu Menjalani Kehidupan Kita Karena Kita Sudah Memiliki Harta Yang Luar Biasa Yaitu Keselamatan Yang Tuhan Berikan Di Dalam Yesus Kristus Itu Yang Menjadi Kekuatan Bagi Kita Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Di Tengah Tengah Kelemahan Kita Tetap Semangat Menjalani Kehidupan Kita Kelemahan Kita Saat Ini Akan Tuhan Ubahkan Menjadi Kekuatan Kehawatiran Kita Ketakutan Kita Saat Ini Akan Tuhan Ubahkan Menjadi Hal Yang Baik Menjadi Suka Cita Sorak Sorai Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Sekarang Mari Kita Katakan Kepada Diri Kita Aku Kuat Bersama Tuhan Aku Kuat Di Dalam Tuhan Aku Pasti Bisa Karena Tuhan Beserta Aku Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Aku Amin Kita Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Buat Sapaan Firman Yang Boleh Menyapa Kami Pada Pagi Hari Ini Kami Manusia Yang Lemah Yang Terbuat Dari Demur Tanah Yang Rapuh Dan Mudah Sekali Retak Bahkan Pecah Tetapi Di Dalam Kelemahan Kami Kami Berserah Kepada Tuhan Kami Mengandalkan Tuhan Ubahkan Kelemahan Kami Menjadi Kekuatan Tuhan Supaya Kami Mampu Menjalani Kehidupan Kami Bapak Di Dalam Surga Ajar Kami Untuk Tetap Berserah Kepadamu Di Dalam Kehidupan Kami Karena Engkau Kekuatan Kami Keselamatan Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kami Menjadi Menjadi Kekuatan Kekuatan Bagi Kami Untuk Menjalani Kehidupan Kami Yang Penuh Dengan Kelemahan Tuhan Yesus Pada saat Ini Kami Berdoa Tuhan Buat Setiap Anak-anak Tuhan Yang Ikut Di Sapaan Teduh Ini Yang Sedang Mendengarkan Firman Tuhan Melalui Sapaan Teduh Ini Tuhan Berkati Mereka Pimpin Mereka Jika Mereka Ada Yang Dalam Kondisi Sakit Tuhan Sembuhkan Tuhan Lawat Tuhan Pulihkan Berkati Obat Yang Mereka Minum Berkati Makanan Dan Minuman Yang Mereka Konsumsi Sehingga Mereka Pulih Mereka Sehat Kalau Ada Jemaat Tuhan Yang Sedang Rapuh Saat Ini Oleh Karena Pergumulan Hidup Karena Situasi Ekonomi Yang Sedang Mereka Rasakan Yang Begitu Terpuruk Saat Ini Tuhan Kau Jamah Mereka Kau Kuatkan Mereka Kau Pimpin Hidup Mereka Dan Cukupkan Setiap Keperluan Hidup Mereka Secara Khusus Kami Berdoa Untuk Jemaat Tuhan Yang Ada Di Tengah Gb Kamper Runggun Cijantung Kau Berkati Kau Pimpin Setiap Anak Anak Tuhan Berikan Kesehatan Berikan Sungka Cita Dari Sejahtera Buat Anak Anak Mereka Kau Pimpin Yang Sedang Dalam Sakit Tuhan Sembuhkan Dalam Pergumulan Yang Berat Tuhan Berikan Jalan Keluar Setiap Hamba Tuhan Pertua Dia akan Emeritus Kami Pendeta Kami Kau Berkati Sehingga Tetap Kuat Di Dalam Tuhan Dan Tetap Mengandalkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Pelayanan Mereka Sepanjang Hari Ini Bapak Hidup Kami Kami Serahkan Kedalam Bangan Kau Tetap Terpimpin Kau Tetap Kuasai Kau Tetap Ajar Kami Tetap Melakukan Kehadap Tuhan Berkati Pemerintah Kami Untuk Mengatasi Situasi Pandemi Situasi Kondisi Pandemi Ini Kau Berkati Pemimpin Kami Pemerintah Kami Sehingga Setiap Upaya Yang Mereka Lakukan Mendatangkan Membuahkan Hasil Yang Baik Bapak Yang Baik Terima Kasih Tuhan Buat Hari Ini Buat Danugrahmu Buat Berkat Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Memucap Syukur Amin Salam Bagi Kita Semuanya Selamat Pagi Salam Sehat Salam Kuat Tetap Semangat Tuhan Memberkati